Aku sangat menyadari empat hal yang dibutuhkan dalam membuat presentasi. Jadi apa sih yang harus kita consider untuk membuat atau meng-crafting ide kita di satu presentasi? Itu sebenarnya ada jawabannya di buku Slideology dan bukunya Presentation Zen, Garenol. Jadi kawan-kawan ngelihat kalau Garenol itu muridnya Nancy Duarte, tapi menurut gue lebih kuat lagi secara, ya kalau Garenol buat presentasi itu kayak ada soul-nya. Gue lihat beberapa hasilnya dan di bukunya itu bagus banget. Nah ini kawan-kawan, ini kawan-kawan harus paham benar gitu ya, karena apapun bukunya gitu ya, apapun atau siapapun orang yang mengajarnya, presentasi itu hanya ada empat saja, empat hal saja. Jadi yang pertama ada tipografi atau font, yang kedua layout, yang ketiga coloring, dan yang keempat pictures. Di balik-balik ada yang pictures, layout, coloring gitu ya. Nah tapi dari semua hal yang harus diperhatikan dari presentasi itu ada empat saja. Jadi kalau lihat presentasi orang atau ikut les di Udemy atau Coursera, itu empat hal saja yang biasanya diajarkan. Tipografi atau font, kemudian layout, kemudian colors, dan kemudian pictures. Nah terus bagaimana sih penerapannya, how to create an awesome presentation dengan empat hal ini gitu ya. Ya kebayangnya kalau slide ini lu buat, itu pakai apa namanya, Comic Sun. Comic Sun itu bagus banget. Waktu Windows, Windows 31 bergerak ke Windows 95 itu yang paling famous itu adalah Comic Sun. Tapi kalau lu pakai Comic Sun hari ini gitu ya, lu kayak pemuda karang taruna gitu ya, lagi buat proposal atau anak SMP baru belajar ngetik gitu. Jadi please kenapa pertimbangan font itu harus lu pahami benar. Nah jadi ini kan kawan. Nah kalau misalnya fontnya gitu ya, kalau diperhatikan yang kita rubah dari sini adalah logo Telkomsel kemudian fontnya yang Comic Sun, kita jadikan Lato. Yang terjadi adalah kau jadi betul-betul menghargai bahwasannya font itu penting gitu. Jadi kalimatnya nggak ada yang dirubah. how to create an awesome presentation. Kemudian rubah aja hurufnya, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Terus hurufnya ada yang 165, ada yang 85 gitu. Yang 85 di atas dan itu dibuat thin atau light. Yang bawahnya dibuat bold. Sesederhana itu gitu. Jadi balik lagi tadi, apa namanya font, colors, feature, dan layout. Nah kalau dikasih warna gitu ya, dari fontnya dirubah, kemudian layouttingnya dirubah, kemudian dikasih warna, dan insya Allah ini jadi makin bagus. Nah kalau misalnya kita kasih satu elemen penting lagi, kalau kita ya kan tadi font udah, colors udah, layouttingnya juga sudah kita selesaikan. Dan hasilnya akan seperti ini gitu kan. Jadi kalau bicara PowerPoint, do your magic gitu ya. Font, colors, kemudian apa namanya, layout ya. Sama yang terakhir, pictures, itu akan dapat gambar atau paduan slide yang bagus lah. Jadi kawan-kawan sendiri pertanyaannya adalah kok bisa ya? Bisa. Terus itu gambarnya Bang Abi dari mana ya? Yang pasti, nanti aku akan jelaskan ya gambarnya dari mana. Tapi kalau lihat an awesome presentation, line-nya itu, itu aku dapat dari mana kok? Menentukan colorsnya itu dari mana? Kita tentukan colorsnya dari sepatu si mbak ini lah ya. Jadi supaya line gitu ya, supaya dapat picturesnya sama fontnya. Apakah ini susah gitu? Enggak, enggak susah. Yang nanti di ujungnya setelah kawan-kawan tahu bagaimana membuat presentasi yang bagus gitu ya, di ujungnya kawan-kawan tahu perbedaannya adalah masalah taste lah ya, masalah selera. Sama juga kalau misalnya kita buat seperti ini gitu ya, how to create an awesome presentation. Presentation-nya itu aku ambil colorsnya dari mana? Dari bukunya, benar. Jadi, jadi alignment antara picturesnya dan font colorsnya gitu, itu harus dapat juga. Nah sampai sini kawan-kawan semua sebenarnya kita sudah selesai, bagaimana membuat presentasi yang baik. Tapi kalau misalnya mau dilanjutkan, karena waktunya satu jam gitu ya, aku akan ceritakan kenapa membuat presentasi ini penting. Nah, ini aku sudah sering sharing ke kawan-kawan semua ya, Jadi, aku punya confidence level, enggak apa-apa banget kalau kita, ya masih beca gitu dalam delivery. Enggak apa-apa banget kalau misalnya kita membuat presentasi jelek. Karena potus ke-28 itu bilang, potus itu presiden of the United States ya, dia bilang, Woodrow T. Wilson, If I'm, kalau aku, kalau aku bicara 10 menit, jadi kalau aku diminta bicara 10 menit, aku butuh seminggu untuk persiapan. Jika 15 menit, 3 hari. Jika setengah jam, iya 2 hari lah ya. Jika sejam atau enggak dibatasi, I'm ready right now. Artinya apa? Kawan-kawan yang sudah ikut assessment kemarin gitu ya, apakah staff, apakah supervisor, ya untuk jadi manager atau ke-manager untuk jadi GM? Lu akui lah gitu ya. Seringnya, ketika lu dipanggil assessment, lu gembira, itu sudah pasti lah. Akhirnya terjawab sudah, apa yang kita lakukan hari ini itu sudah terjawab. Tapi begitu diminta presentasi 10 menit, presentasi 5 menit, lu tiba-tiba gerogi gitu ya. Lu tiba-tiba bingung, apa yang harus dibilang dalam waktu 5 menit? Nah yang lu harus pahami, yang kawan-kawan harus pahami adalah bahkan Woodrow T. Wilson aja gitu. Yang dulunya dia aktif banget di organisasi waktu kuliah, kemudian masuk di Senat, kemudian dia jadi apa namanya, orator yang paling handal gitu ya. Ya dia, katanya cuman dia lah yang berorasi gitu ya. Semua orang di depannya itu setuju gitu. Jadi hampir 70-80 persen, setuju kayak Obama lah ya, kayak Abe Lincoln. Nah dia butuh waktu seminggu kalau untuk ngomong 10 menit gitu. Nah kebayang kalau kawan-kawan ya cuman staff kaleng-kaleng atau supervisor beca-beca gitu ya, itu harus latihannya lebih banyak gitu. Nah narasinya yang dibangun dari slide ini adalah ya apapun yang terjadi gitu kan. Untuk berbicara dibatasi waktu, lu tuh perlu latihan, lu perlu preparasi. Nah kemudian untuk buku yang aku ambil, ini yang aku sarankan baca ke kawan-kawan semua itu ada 4 ya. Di bawah HBR Guide to Presentation ini ada Resonate punya Nancy Duarte juga. Cuman kalau baca Resonate duluan itu kau akan bingung gitu ya. Makanya aku sarankan yang merah, slideology. Jadi itu bicara font, colors, layout, font, colors, layout, sama terakhirnya pictures. Nah ini lagi yang mendasari kawan-kawan, kenapa sih kita harus crafting ide kita gitu ya. Kenapa sih kita harus bisa menceritakan ide kita. Jadi Simon Sinek bilang gini ya, tahun 90-an, tahun 90-an itu ya mungkin Betta baru lahir lah ya, bukan Betta lah ya, Agnes lah ya. Agnes baru lahir gitu ya, Agnes. Jadi pada saat itu semua orang itu diajari bagaimana untuk membuat ide. Jadi people's encourage to create ideas. Jadi semua training, kalau kawan-kawan, ya Wak Nier tau lah ya, waktu begitu masuk telekomsel gitu ya, yang di training adalah bagaimana kita untuk ngomong, bagaimana untuk membuat ide gitu. Bagaimana spawning ideasnya itu bisa jalan. Nah tapi, itu udah obsolet, itu udah lama gitu. Jadi misalnya ada seratus orang di ruangan, seratusnya ini punya ide. Nah di 2010 ke atas, kata dia gitu ya, bahkan more gitu ya, semua orang sudah punya ide. Dan ide-ide yang menang, atau gagasan-gagasan yang menang, itu adalah orang yang bisa meng-crafting idenya. Orang yang bisa menyajikan dan menceritakan idenya. Ya jadi kawan-kawan mungkin yang udah beberapa lama di telekomsel ini, akan heran gitu ya, ketika lihat temenmu gitu ya, bercerita gitu, atau orang Sumatera, orang Gantung, orang lain lah ya, dia menceritakan idenya, dan lu dalam hati lah, ini kan idenya biasa aja. Dan tiba-tiba yang menceritakan idenya itu, kayak gegap gempita gitu ya, semua orang jadi kenal dia gitu. Padahal lu punya ide itu 2 tahun, 3 tahun duluan. Permasalahannya adalah dia menceritakan idenya, dan kau enggak. Yang ada adalah ketika kita tidak ngomong, kita tidak menceritakan ide kita, yang ada adalah nyesal. Oke lo hari ini bisa positif gitu ya, oh enggak apa-apalah gitu. Tapi lama-kelamaan lu jadi jengah dan jadi negatif, dan bilang, ala anak ini cari muka dan menjilat. Padahal sebenarnya dia menceritakan yang baru terpikirnya, dan itu yang sudah lu pikirkan dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Suggestion aku di slide ini adalah, kawan-kawan kalau punya ide, punya gagasan, ceritakanlah gitu ya. Di crafting lah. Bagaimana mencraftingnya, menceritakan ke gua, menceritakan ke manajermu, menceritakan ke Bu Filin, menceritakan ke Kang Gilang, bahkan ke Pak Sikin. Tapi bang idenya kayaknya sederhana. Iya untukmu sederhana mungkin, tapi untuk orang lain itu besar banget. Nah ini juga meng-endorse kenapa ide kita itu harus di-sharing. Misalnya kalau kawan-kawan kayak Mbak Beta bilang, oh CPM tuh harusnya ditambahi unsur ini, kemudian unsur ini gitu ya. Tapi kayaknya biasa aja gitu. Enggak gitu. Itu sebenarnya akan luar biasa untuk orang lain yang gak tahu gitu ya. Nah kalau kawan-kawan sering dengerin Ted, atau tahu yang namanya Seth Godin, itu kurang lebih dia ngomong yang sama. Jadi Ted itu bilang gini, ideas worth spreading. Jadi ide itu sangat berharga untuk disebarkan. Malah lebih kuat lagi Seth Godin bilang, ideas that spread win. Aku udah 3-4 kali lah ya punya ide gitu, tapi aku diemkan aja gitu ya. Tiba-tiba ada temanku namanya Bode Winsagala ngobrol. Wah kayak gini-gini. Aku dalam hati, dia dapat spotlight dari Pak Mirza gitu. Wah bagus banget. Dan itu diberlakukan di Sumatera. Padahal sebenarnya itu ideku udah duluan gitu ya. Aku lakukan di tempat aku, di SBB Kabanjahe gitu ya. Tapi gak jadi ke spread satu Sumatera, gara-gara aku gak ngomong gitu. Nah terus aku dalam hati, nah ini kan biasa aja ini. Ayahnya bisa kayak gitu gitu. Wah ini kan idenya udah kuah lakukan gitu ya. Jadi kayak buat checklist di outlet, wah ini udah dateng, ini udah dateng gitu. Biasa aja gitu ya menurut aku. Tapi begitu itu disampaikan Bang Bode Winsagala ke Pak Mirza. Dan itu jadi kayak luar biasa gitu. Nah makanya aku belajar banyak dari hal itu, bahwasannya ide sekecil apapun gitu ya. Itu tolong disampaikan. Supaya direcognize siapa yang menyampaikan. Karena memang ideas that spread win. Nah kemudian kawan-kawan bagaimana sih meng-crafting idenya kita atau menyampaikan sesuatu di presentasi. Ya kita akan mulai. Ada empat basic yang aku jelaskan tadi ke kawan-kawan. Kita akan cepat aja. Nanti silahkan tanya-jawab. Dan aku akan coba tunjukkan lah ya bagaimana kita membuat ya minimal satu slide presentasi. Ya kita akan bicara font, kemudian colors, kemudian layout, and composition. Yang kemudian, yang keempat adalah image. Terima kasih telah menonton!